Halo teman-teman semua kita ketemu lagi di tutorial melukis itu mudah jangan takut salah nah masih di channel finautis Nah saat ini kita akan bikin objek ikan wah ikan koi ya Oke langsung aja kita buat ikan koi nya seperti biasa kita bikin ikannya yang cantik ya tapi dengan cara yang mudah lengkung aja lengkung 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 gini ya lengkung tapi enggak full enggak bulan enggak bunder set gini ya lengkung nah sekatnya seperti ini kita bikin ikan koi nya manggap ya hahaha seperti ini sweet nah nah oke seperti ini ikan koi kita manggap teman-teman terus Hai ini lakuk tubuhnya seperti ini nah nah ini ekornya terus ini sirip atasnya sirip atasnya seperti ini terus ini matanya seperti ini ini insangnya Hai dan seterusnya ya Hai dan seterusnya ya teman-teman matanya kelihatan seperti ini oke Hai yang jelas ada songotnya nah ini songotnya haha ikan koi kita kelihatan manggap dan kelihatan songotnya ya Insang terus ini sirip siripnya Hai seperti ini sirip yang dibawa yang di sana di sebelah kiri terus ini juga siripnya seperti ini lalu kita perbaiki kontur tubuhnya ya Hai bodinya anuatan anatominya maksudnya anatominya sih ikan ini ikan koi kita nah kita bikin kelihatan lemes ya seperti ini nah Hai ini iya ini anu sisiknya sisiknya kelihatan Oh Hai seperti ini Hai oke Hai nah teman-teman sekat kita sekat ikan koi kita kira-kira seperti ini ya ini matanya kita perbaiki dulu nah Hai eh eh anatominya ini gelap ya karena ini mulutnya pas kebetulan eh koi kita ini mau menangkap makanan nah ya dong hehehe ya ini warnanya gelap warna hitam soalnya kita bikin matanya terus ini mata yang satunya disini nah teman-teman seperti ini nah setelah ini kita akan ke sesi pewarnaan ya ekornya seperti ini ekor terus ini sirip atas sirip atas agak melengkung nah seperti ini sirip bawah bawah yang belakang ini sirip bawah yang di depan atau kita bikin seperti ini juga enggak papa ya ini sirip yang belakang terus ini bui bui untuk airnya nah air ini juga bulatan-bulatan air bulat bunter 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 bunder ya nanti ya bunter 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 nah dan seterusnya nah teman-teman kita akan ke sesi pewarnaan karena sekat sudah sekat kita sudah selesai ya kira-kira sekatnya seperti ini dan bahan-bahan yang kita perlukan masih seperti biasa kita masih pakai kuas bernomor 1 dan nomor 8 serta bahan atau material cat yang kita pakai adalah akrilik warna dasar kuning merah hijau Oh sorry biru ya kita tambah dengan warna hitam dan putih itu bahan-bahan yang kita butuhkan ingat yang belum subscribe subscribe dulu like share dan komen ya teman-teman ya melukis itu mudah jangan takut salah Oke kita siapkan warna untuk ikan koi kita warna merah Hai ya warna merah natural seperti ini ya kita siapkan dulu Hai nah teman-teman kita siapkan warna merah kita ya mulai dari sini nah warna merah untuk ikan koi kita ada di sini nah kita campur dengan unsur warna kuning sedikit perbanding sedikit perbandingannya dua banding satu untuk eh kuningnya satu ya wuuh merahnya merah menyala ya teman-teman ya Oke seperti ini kira-kira ingat mata ikan koi kita agak sedikit eh cembung ya ya tahu ikan koi kita seperti ini ingat kita kalau mau bikin objek yang pasti kita harus tahu atau mengenal objek yang akan kita lukis seperti ini kita masih pakai warna merah dominan merah ya dan corak eh warna ikan koi kita kita bikin ini seperti ini tidak beraturan ya tidak beraturan nah seperti ini kira-kira nah tidak beraturan oke nah yang satu lagi di sisi sebelah sini juga sama ada warna merah ada warna merah juga ya setelah itu nanti merah kita kombinasi dengan warna kuning sedikit terus ada warna putih nah gitu ya seperti ini teman-teman nah nah teman-teman unsur merah kita kira-kira seperti ini ya kita lanjutkan dengan bikin matanya dulu ya bikin matanya dulu kita pakai warna hitam teman-teman nah kira-kira seperti ini disini bulat bulat Oh bunter 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 oh kalau dari kita lihat dari depan bawah nggak bunter lagi tapi agak sedikit lonjong matanya nah seperti ini teman-teman lonjong 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 nah yata lonjong 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 nah seperti ini ada garis hitam juga di kelopak matanya sih koi kita seperti ini teman-teman nah ya pakai warna hitam masih tetap pakai warna hitam natural enggak ada campuran kita pakai warna hitam ini untuk tekstur mata koi kita nah matanya ikan koi agar kelihatan hidup nah teman-teman kita kasih unsur warna putih sedikit untuk mata koi kita nah kira-kira seperti ini jadi nanti kelihatan mata koi kita ini hidup nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ya terus warna warna anunya juga sorry warna kelopak matanya juga kita bikin ya seperti ini kira-kira nah nah wuuh seperti ini teman-teman oke nah iya seperti ini nah sama kita kasih unsur putih juga agar kelihatan mata koi kita ini cembung kelihatan nah seperti ini teman-teman oke lalu kita perbaiki dulu unsur warna hitam tadi yang sudah kita goreskan kita tutup dengan warna merah kayak gini warna yang awal ya warna yang pertama kali tadi kita pakai nah seperti ini teman-teman hasilnya oke nah kita kasih unsur warna gelap juga di bawah mata agar kelihatan bahwa ini adalah mata mata ikan koi kita seperti ini kira-kira teman-teman ya oke nah nah oke iya mata ikan kita hampir jadi oke seperti ini ya seperti ini ya lalu kita kasih eh untuk mulutnya was warna hitam campur dengan warna merah jadinya warna gelap seperti ini untuk tampilan mulut mulut koi kita ya seperti ini nah ini kita bikin bibirnya ya teman-teman ya bibirnya ikan koi kita seperti ini kita kasih warna putih seperti ini nah nah ini ya agar kelihatan ini menonjol kira-kira kira-kira seperti ini teman-teman kira-kira seperti ini warna koi kita nah ini mulutnya terus unsur hitamnya kita tambah lagi seperti ini dan seterusnya terus ini untuk badannya kita kasih warna putih ya teman-teman ya kita kasih warna putih nanti setelah ininya selesai oke ya warna putih kita udah mulai bereaksi teman-teman ya nah untuk badan koi kita yang ada di bawah sini nah yang pasti ini bukan polos putih putih polos gitu enggak nanti ada pencahayaannya lagi ya seperti ini kira-kira seperti ini 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 juga putih untuk ekornya juga putih warnanya oke gua kita bikin seperti ini ini ekornya juga ee siripnya juga nanti warna putih sama kayak ini ya kayak ini oke kita bikin warna putih dulu oke ee seperti ini terus ini siripnya sirip atas juga sama kita bikin warna putih kita bikin warna putih putih tis 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 nah gini ya tih 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 nah gitu haa mudah teman-teman seperti ini ya oke nanti kita bentuk ee badan ikannya semaksimal mungkin nah pencahayaannya juga harus kalian ee perhatikan ya agar objek lukisan kita terlihat indahnya keindahannya nah seperti ini teman-teman ya terus kita kasih warna putih jangan lupa nanti sisiknya 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 juga harus kita perhatikan oke warna putih kita selesai sampai disini setelah ini kita bikin pencahayaannya ya ini yang pasti ikan ini bodinya nekuk nah kalau nekuk gini yang jelas kita bikin warna agak gelap kita campur warna hitam dan merah dikit ya seperti ini jadinya nah kita bikin di tempat atau di sisi-sisi yang kita kehendaki agar tampilan ikan koi kita ini berdimensi seperti ini ya nah seperti ini kira-kira jadi ini adalah warna gelap yang tidak terkena cahaya ya ini adalah warna gelap yang tidak kena cahaya nanti kalau ada unsur merah yang rusak karena warna gelap kita nanti kita bisa ulang lagi kita gores lagi ya kalian jangan takut salah oke seperti ini nanti kita perjelas lagi warna merahnya nah teman-teman kira-kira seperti ini ya tapi sebelum kita bikin sisik dan juga ekor dan juga siripnya kita bikin anunya dulu ya kita bikin backgroundnya dulu agar kelihatan ikan koi ini nampak nampak utuh ya nanti kita lihat mana saja yang perlu ditambahi nah kita bikin backgroundnya dulu seperti ini backgroundnya kita mix aja teman-teman ya background seperti biasa kita mix aja ya kita mix aja oke oke seperti ini nah seperti ini teman-teman ya oke dan seterusnya seperti ini jadi kita mix aja nah teman-teman kita mix aja ya backgroundnya sesuka kamu sesuka kamu terserah mau bikin background yang gimana tapi yang jelas ini warnanya kita mix oke warnanya kita mix goresannya juga tidak peraturan nah untuk pencahayaannya teman-teman kita harus poleskan warna merah ya seperti ini warna merah agar kelihatan merahnya seger gitu ya eh seperti ini teknisnya biasa aja kita gores res 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 nah gitu aja ya nah teman-teman kita mulai ke sesi warna untuk siripnya ya warna untuk ekornya nah seperti ini nah berhubung ini objek gerak ya jadi kita harus tahu jadinya gimana gimana ya ini karena objek gerak nah nah seperti ini teman-teman nah oke harus harus peka kita ya teman-teman ya mana objek gerak dan mana yang tidak nah oke seperti ini kira-kira lalu kita ambil kuas ukuran kecil atau nomor 1 untuk sirip atasnya kira-kira kira-kira seperti ini ya dan seterusnya ya nah teman-teman ikan koi kita seperti ini ya ya oke koi kita seperti ini ini adalah ya siripnya 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 seperti ini kira-kira ya ini sirip yang di sebelah kiri sana yang jauh ya kelihatan jauh seperti ini lalu sirip kita yang di belakang kelihatan seperti ini nah untuk sisiknya teman-teman kalian tidak harus selalu menampilkan sisik yang detail masalahnya objek kita ini adalah objek gerak ya kita punya objek gerak jadi sisiknya tidak harus selalu menampak detail oke kira-kira seperti ini teman-teman asalkan sudah pas dengan anatominya ini sudah bagus nah seperti ini kira-kira nah teman-teman akhirnya susah selesai sudah ikan koi kita untuk kali ini ya oke goresan goresan seperti ini ya nah semoga tutorial ini jadi motivasi buat kalian semua dan jangan lupa subscribe like share dan komen ya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari fin altis channel oke melukis itu mudah jangan takut salah thank you see you bye-bye selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin